Terungkap APMA sepihak bangun lapak di Terminal Mardika tanpa koordinasi dengan Pemkot. Teka-teki pembangunan lapak di Terminal Mardika yang menimbulkan perdebatan publik beberapa hari belakangan ini akhirnya terjawab, mengingat selama beberapa hari terakhir publik dibuat bingung tentang siapa pihak yang sebenarnya berada di balik pembangunan lapak-lapak baru tersebut. Dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah kota bersama DPRD Kota Ambon yang digelar di ruang paripurna DPRD Soe Ambon pada hari Senin 27 Februari, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika atau APMA Alham Paleo mengakui pembangunan lapak di Terminal menindak lanjuti kebijakan Pemkot terdahulu, bahkan diizinkan oleh PT BPT. Kendati demikian, saat surat tersebut ditujukan, ternyata di dalamnya tidak ada poin yang menyatakan PT BPT memberikan izin kepada pedagang untuk membangun lapak di dalam Terminal. Terkait dengan penghentian pembangunan lapak oleh Penjabat Wali Kota Ambon, Bodwin Watimena, Alham Paleo mengatakan, APMA sebagai mitra pemerintah menerima kebijakan penghentian sementara pembangunan lapak tersebut. Sebelumnya ada bangunan di situ. Sebelumnya sudah ada bangunan dan itu sudah berada di situ selama puluhan tahun. Dan itu diizinkan oleh pemerintah kota sebelumnya dan itu anggarannya dari pemerintah. Jadi ini yang kita perlu sampaikan supaya kita bisa jangka bersama-sama. Yang kedua, apabila pembongkaran dianggap bahwa itu adalah suatu hal yang luar biasa, tentu itu kami sangat mengapri asensi. Kami sebagai APMA Asosiasi Pedagang Mardika tentu adalah kitra utama pemerintah kota. Dalam rapat tersebut, perwakilan PT-BPT yang dituding sebagai pihak yang mengizinkan adanya pembangunan lapak di terminal Mardika menyampaikan bahwa tidak tahu menau soal pembangunan lapak. PT-BPT berdali melaksanakan kesepakatan dengan yang ditanda tangani oleh pemerintah provinsi Maluku, yaitu pembangunan trotoar dan drainase di terminal Mardika. Dikatakan PT-BPT hanya ingin menata terminal dengan membuat drainase dan trotoar dan tidak ada kaitannya dengan pembangunan lapak-lapak tersebut. Mohtar mengakui pihaknya merasa bingung dan kaget karena mendapatkan informasi dari APMA bahwa pembangunan lapak telah dikoordinasi dan mendapat izin dari pemerintah kota Ambon. Dikatakan PT-BPT juga bingung dan kaget, kok bisa ada pembangunan lapak di dalam terminal Mardika. Kami mendapatkan informasi bahwa dari siap pengambang dalam pemerintah kota Ambon itu telah mendapat izin dari diao. Tapi menurut informasi yang beliau sampaikan ke Dami, izin yang beliau diberikan itu sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam rangka pembangunan lapak-lapak tersebut. Sementara itu penjabat wali kota Ambon, Bodowen Watimena dalam rapat tersebut menegaskan, Pemkot dalam melaksanakan pembangunan senantiasa berlandas pada ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, terkait dengan pasar Mardika, yang mana lahan seluas 6 hektare yakni dari jembatan pantai Losari hingga jembatan setelah bang mandiri itu merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Maluku. Diakui dalam aset Pemprov itu terdapat terminal TPC yang pengelolaannya oleh Pemkot Ambon sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan, karena terminal TPC dikelola oleh Pemkot, maka sudah tentu semua aktivitas pembangunan lapak di terminal Mardika menjadi hak dari Pemkot itu mesti dihentikan. Menurut Watimena, dirinya hanya menyetujui penertiban dan pembongkaran lapak beberapa waktu lalu karena bertujuan untuk mengembalikan fungsi terminal sebagaimana peruntukannya agar terminal terlihat lebih bermartabat. Tetapi untuk membangun kembali lapak baru di kawasan terminal, Watimena menegaskan tidak ada kesempatan itu. Ditegaskan jika ada surat untuk pembangunan kembali lapak dalam terminal, sudah pasti Pemkot akan menunda pembangunan tersebut. Olehnya itu, penjabat wali kota meminta agar para pedagang untuk bersabar karena pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun DPRD provinsi, guna membahas hal tersebut. Kan mereka mempertanyakan saya, saya bilang kan saya belum pernah dapat surat itu. Kalau dapat pun mungkin saya bilang jangan dulu, kita bicara baik-baik. Yang pasti kita sementara berupaya untuk menyelesaikan, mencari solusi terhadap persoalan ini. Tuntutan publik bahwa itu harus dibongkar, saya setuju. Tapi kita bongkar mereka kemana, itu yang harus kita pikirkan. Nah, untuk mengatur semua itu pemerintah kota tidak bisa bikin sendiri. Mesti berkoordinasi dengan Pemprov, dengan BPT, dan itu mesti difasilitasi oleh DPRD provinsi. Diketahui rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta tersebut, sempat diwarnai kerucuhan saat seorang anggota DPRD mengkritik APMA yang dinilai melakukan kerja sepihak dan setiap diundang oleh DPRD selalu membawa masa pedagang yang begitu banyak. Kedatangan ratusan pedagang ini rupanya dikoordinir oleh Asosiasi Pedagang Mardika Ambon atau APMA, guna membahas kejelasan pembangunan lapak di terminal Mardika yang sebelumnya telah dihentikan oleh pemerintah kota Ambon. Aksi kerucuhan bisa diatasi oleh personil Satpol PP Kota Ambon yang ikut mengawal pelaksanaan rapat dimaksud. Terima kasih telah menonton!